Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Semoga Allah yang berpuasa mengasihkan kita Mengampuni dosa-dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Dan puji Allah Maha Bimbi Kemuliaan kepada Allah di dalam sunnah Dan bagi bumi kepada orang yang berkembangai Amin memuji yang dilukai keadunganmu Alamak, makuasa, bercinta sekalanya Yang terlihat dan tak terlihat dan semuanya inginnya Kemuliaan kepada Allah di dalam sunnah Dan bagi bumi kepada orang yang berkembangai Amin memuji yang dilukai kelaminanmu Alamak, makuasa, bercinta sekalanya Dan bagi bumi kepada orang yang berkembangai Dan bagi bumi kepada orang yang berkembangai Amin 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 Kemuliaan kepada orang yang berkembangai Amin 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 Atau yang bisa terlalu lain Dengan tema ini Apakah kita semua umat Baru bisa berkata-kata Sudah kurang cerita hati lagi Bisa saja Saya ingin membaca Tema ini Ada keregangan Ada distorsia kepenturan-kepenturan Yang berangkat Dari sikap anggung Sikap sombong Yang mengempaskan diri kita Masih-masih Kita akan berpecahan Kita tidak lagi Menjadi satu tubuh Dalam wadah Kita tidak lagi Menjadi satu dasar Satu yang kokoh Yang menghimpun kita Tetapi Anasin-anasin Seribadi kita Yang disebutkan tadi Kesomongan Keatuan Kejokangan Yang membuat kita Teralienasi Terasih Terasih Satu sama lain Salam kita juga Yang pas-pasih sadar Kita tidak menjadi agam Secara batin Sampai kita juga Segenar Bunga 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 Tidak menunjukkan Tidak memasturkan Hati sesungguhnya Baru sibuk tentang kesomongan Keatuan Belum lagi Ditanya yang lain Tentang Ini hati Tentang Kejokangan Aspek-aspek Yang membuat kita Beradilasi Terasih Satu sama lain Dan Dalam Keterasingan Seperti ini Bukan Kita mungkin Kita mengalami Padang Tenggungun Kita mengalami Sahara Kita mengalami Keringan Maka Di bawah Judul Di bawah Tema Kehendahan Hati Sebagai Rahmat Yang dimintakan Kepada Allah Melalui Sang Antonis Bajuan Kiranya Bisa Menyembuhkan Kita Dari Anasya Anasya Yang disebutkan Tadi Bisa Mendebaskan Kita Sehingga Kita Kembali Dengan Ikhlas Saling Melayani Saling Menolok Saling Membantu Dalam Kebersamaan Lejani Dan Keberopakan Sebagai Satu Kesatuan Umat Alah Dipadoki Dengan Konendo Saling Antonis Padua Jadi Kita Sadar Tema Mohonkan Terendah Terendah Nabi Dan Alah Melalui Ambahnya Antonis Padua Sampai Mengatakan Masih Rerevan Untuk Kita Sampai Kita Juga Bisa Terimbi Untuk Melihat Apakah Saya Ini Cukup Rendah Hati Umat Sekarang Kamu Ya Saya Tidak Tidak Kom Saya Tidak Tidak Ya Saya Koleksi Sini Saya Belum Saya Kom Tidak Banyak Saya Koleksi Sini Yang Sampai Saya Kurang Tidak Hati Saya Tidak Pegat Yang Sampai Saya Kurang Siap Sing-singkan Dengan Baju Untuk Menayangi Buat Terima Sekalian Kita Semua Sesungguh Dan Dikatakan Bahwa Oleh Anas Anas Itu Kita Menjadi Asing Satu Sama Lain Dan Kita Lupa Bahwa Satu Paul Dalam Pertama Tadi Mengingatkan Kita Bahwa Semua Kita Ini Sudah Dimenteraikan Oleh Allah Menjadi Kepunyaannya Menjadi Miliknya Kepat 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 Pada Saat Semua Kita Dibatis Pada Saat Kita Menerima Pembatisan Kita Dibatis Dan Dibatis Kepat Menjadi Menjadi Milik Kepunyaan Allah Dan Oleh Kepat 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 Saya Milik Allah Kamu Milik Allah Semua Kita Milik Allah Jadi Kita Sama Sama Kepunyai Alam Bagaimana Mungkin Sama-sama Milik Alam Tetapi Kita Merasa Terakhir Sama Leng Spirit Apa Yang Kepat Di Dalam Masjid Kita Yang Membuat Kita Teralienasi Atau Terjirai Kita Itu Padahal Kita Menghasil Bahwa Dua Kita Dimenya Ikan Menjadi Milik Kepunyai Allah Dan Oleh Tanda Kita Semua Adalah Alih Dan Kepunyai Allah Lebih Dari Itu Tetap Menjadi Sebuah Kebanggaan Kita Bahwa Oleh Pertanyaan Ini Kita Juga Di Adung Rok Purus Yang Tersedia Dari Segala Bacaman Anugerah Bagi Umar Manusia Saya Dawa Betapa Berlimpah Betapa Bewah Anugerah Anugerah Yang Boleh Kita Ambil Anugerah Anugerah Yang Boleh Kita Dimpa Anugerah Anugerah Boleh Kita Bintah Dari Allah Dan Dengan Anugerah Anugerah Yang Kita Bintakan Ini Kita Kandatang Kepada Besar Injil Hendak Terlalu Bersinar Di Depan Kurang Akhir Mereka Melihat Kekuatan Kekuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapak Mungkin Yang Disuruh Kekuatan Serang Berjaya Apakah Saya Cukup Terang Haku Gelap Tidak Haku Gelap Haku Gelap Haku 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 Kami Kami Social ased Haku Amin Haku 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 Semoga Haku 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 terdapat perbuatan-perbuatan nyata perbuatan-perbuatan baik lalu aspek pencahayaan di dalam diri kita kita juga perlu dengan betul-betul hati menyadari bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki terang dari diri kita sendiri dan kita sesungguhnya tidak memiliki terang itu dari diri kita sendiri karena itu kita mestinya selalu terkontak dengan supi pencahayaan sejati matahari sejati kita ini pada pelatih atau ibarat bulat bulat tidak bisa terang dari diri kita sendiri karena terang yang bersinar dari diri kita itu adalah pantulan cahaya matahari paham berarti cahaya yang dipantulkan dari diri kita bukanlah cahaya dari diri kita sendiri melainkan dari cahaya Kristus terang Kristus cahaya yang dipantulkan dari diri kita yang dipantulkan dari diri kita kita ini cahaya cahaya menuntun orang lain dalam kegelapan bimbing bimbing orang lain keluar dari kegelapan dan biasa mereka tetap berjaya terang bukan biasa terang tetapi langsung melihat kepada supi pencahaya itu sendiri dan mengagumi memuliakan Allah sangat berang sejati kita hanya bisa memantulkan cahaya melalui perbuatan-perbuatan baik kita hanya bisa memantulkan cahaya itu dari tutur kata kita yang baiknya kita hanya bisa memantulkan cahaya itu dari sikap dan tindak tangguh kita yang baiknya artinya lawan dari semua tingkatan yang tidak baik ini kita meredupkan cahaya itu kita membunuh cahaya itu kita tidak membiarkan orang lain boleh melihat perlahan atau cahaya dengan demikian misi kita jaga dengan demikian permutusan kita jaga untuk menjadi perlahan bagi sesama yang baik santu harus mahuwa perolah bagi kami rahmat dan dan api agar kami dengan semangat kerenangan ini percoba-coba mematulkan cahaya ke hati kepada semua mereka yang dikundung dalam kegelapan yang ada di dalam bayang-bayang di bawah santu harus padua doang doang terima kasih Selamat menikmati 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 Yesus Selamat menikmati Terima kasih 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 Jerik Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.